Bukan House Boom, gila kau House Boom, ada Bulan Bintang juga Bukan Bulan Bintang, terima kasih support lokal Tahun depan ha Ada stand up comedy Dalam House Boom Music Paham ha Tadi, oke Apa Oke Amin, amin, amin Boleh ya Netflix ha Ini director dia bisa, bagi tu bukan director Pake baju M.B.O.Waja Besok-besok Besok ada Roslin Achim Besok Besok anak Sultan Pak Besok, ya ya Dia beli 10 tiket Yang terima tadi Terima kasih Assalamualaikum Weh, ok Aku sebenarnya pun lepas tengok Stand up comedy Mak sabar Macam kau tengok Video awal-awal tu Ya, dia tu dah last lah tu Dia dah, ok, dah settle lah Aku tak dibenarkan Untuk record sebarang Apa pun audio ke apa Yelah, sebab Benda ni eksklusif Nanti kalau orang dah dengar Dah tak boleh nak Yelah, apa ni Pergilah, tengok kan Sebab Kalau orang dah dengar sikit-sikit Mungkin pun akan potong juga Macam biasa aku buat Kalau aku buat Movie review So, ni aku nak buat Review simple je Mungkin kejap je Yelah, good Overall Apa yang boleh aku Korang Expectation korang Boleh dapat Weh, aku sebenarnya Aku dah banyak kali dah Tengok video dia Tapi takde dia Takde lah Aku tengok full Yang betul-betul dia perform Jadi, tu yang aku rasa Aku nak tengok live lah Lagipun aku pun tak pernah tengok Stand up comedy secara live Kalau dalam Macam dalam Youtube ke Dalam mana-mana Sumber video lain Ada je Aku pernah tengok Dan aku memang Okay, aku boleh enjoy Stand up comedy ni First thing first Stand up comedy ni Kalau lagi-lagi Aku rasa independent Dia punya celupa Mulut dia Korang kena get ready je kan Macam-macam Benda dia akan Sentuh kan Kadang-kadang benda tu Agak sensitif sikit Agak Orang kata Kurang ajar sikit Tapi benda tu Korang just ambil joke Korang jangan ambil sira sangat lah Lagi-lagi Mak sabar ni Dia jenis Memang Kutuk kerajaan Itu yang aku suka Dia kutuk juga Pembakang Pun aku suka Sebab aku tak ada Mana-mana Yang aku sokong Itu lah Style aku juga kan Tapi tu lah Yang kadang-kadang Macam aku tu Berani Betul dia ni Dia boleh Selama dia Buat joke Pasal mak dia Pasal bapak dia Family dia kan Macam Agak berani Memang orang Komedian ni Memang lagi-lagi Standard komedian Aku rasa Mereka memang Kena ambil Risiko Untuk Buat joke tu Mengenai Family dia Tapi Better Dia guna family dia Daripada dia guna Ataupun Dia banyak buat joke Pasal Individu Lain Unless Individu tu Okay lah kan Tapi kalau dia buat Untuk Nak menjatuhkan orang Aku rasa Walaupun kelakar Benda tu macam Teruk sangat lah Kita Malaysia ke Bukannya kita orang Orang Barat kan Barat aku rasa Dia orang okay je Apa lagi Macam aku cakap Dia penuh Kritikan Dia penuh Pelih Kritikan sosial lah kan Tapi Benda tu Bagi aku Legit lah Benda yang memang Berlaku Sebenarnya Cuma mungkin Tokok tambah Sikit bagi Benda tu Nampak Lebih Lebih teruk Ataupun Lebih gempak Ataupun Lebih Dasyat lah Aku tak sure Sebab aku macam Tak rasa lah Semua cerita Apa yang dia ceritakan tu 100% Betul Aku rasa Itu mesti ada Tokok tambah Dia lah Tapi Macam dia cakap Walaupun dia tokok Ada benda-benda yang dia cakap Benda yang melibatkan fakta Dia memang Kaji dulu So Mungkin ada Satu-dua perkara Aku rasa mungkin semua lah Aku pun tak sure Sebab aku pun sendiri Tak pandai So Benda tu Daripada apa Aku Dengar Interview-interview Mak sahabat Dia memang Benda-benda yang macam Melibatkan Sentin-sentin Tarikh Ke apa Peristiwa Dia memang Buat research sikit lah Tak adalah Dia main slumber Nak Create Cerita Benda tu Ada juga Macam libat-libatkan Sejarah-sejarah sikit kan Tadi Show dia Overall Kau boleh gelak lah Serius ni Aku memang boleh gelak gila kot Aku rasa Aku dah lama tak gelak Bila tengok Benda-benda yang kelakar Komedi ni Aku kalau gelak pun Just macam orang kata Gelak yang Sengih terbiasa je lah Sengih Macam tu Tapi yang ni Aku Boleh katakan Aku enjoy lah Kalau kau tanya aku Nak pergi lagi ke tak Untuk Tour dia Mak sahabat ni Aku rasa aku nak pergi lagi Tapi bukanlah Season ni lah Mungkin Next season Tahun depan Aku Aku akan tengok lagi kot Kalau dia buat dekat Berdekatan dengan aku kan Nak katakan Aku akan sanggup untuk Pergi Jauh-jauh Mungkin tak lah Sebab aku memang Daripada dulu Effort aku kurang sikit Untuk benda-benda macam ni Jadi Tak tahu lah Mungkin aku akan cuba juga Kalau tak buat apa nak jauh So Untuk repeat lagi Untuk tour Season tour ni Aku tak repeat lah Tapi kalau Untuk Tapi tu pun tiket dah Habis sebenarnya Tapi kalau untuk Next season Musim akan datang Yang dia akan nak buat Tak tahu lah Dia buat lagi ke tak Aku rasa aku akan Join Apa yang aku Nak kritik pulak Aku rasa Mak sahabat Aku bagi cabaran sikit lah Kalau kau tengok video aku ni Cuba kau buat Aku tahu nama kau Mak sahabat Tapi cuba kau Buat komedi Yang bukan pasal sahabat Tour kau Next tour ni Aku nak Cuba Aku tak tahu lah Engkau sahut Tak sahut kan Kau buat Komedi kau Bahan kau Adalah bukan pasal sahabat Tak kisahlah Tapi aku rasa Aku nak kau Buat Pasal Senanjung pulak Kau kena study Lebih sikit Kat mana Empat lawak Senanjung ni Kau masuk Tapi aku tak nak pun Kau Buat pasal sahabat Kalau kau Betul-betul Orang kata Kau the godfather Komedian Melayu Ataupun Yang berbahasa Melayu Aku rasa Kalau kau boleh buat ni Memang kau betul-betul Hebat lah Aku tak tahu lah Kau tengok tak tengok Video ni kan Dia tengok ke tak tengok Kalau dia tengok Dia try So Kalau ada Aku nak tengok Kalau next Kau still lagi Pasal sahabat Mungkin 50-50 kot Aku nak pergi tengok Sebab Ya Kau Asyik guna bahan Yang sama je Dia akan jadi klise Walaupun lawak tu Yang berbeza Itu je lah So Korang Kalau nak pergi tengok Next season Dia punya tu Aku syorkan lah Memang dia Lawak habis lah Kalau kau tanya aku Berapa bintang Untuk show Mak sahabat ni Dia tajuk dia sebenarnya Sabah pun Malaysia Kalau kau tanya aku Berapa bintang Aku boleh bagi 8.5 bintang Per 10 Sebab dia bagi aku Lawak gila-gila Cuma tu lah Kadang-kadang ada benda tu Aku macam Berani sangat lah Dia ni kan Kadang-kadang aku rasa macam Agak sensitif Tapi Sebenarnya Kau bila masuk Standard Comedy Punya show ni Kau kena Get ready Benda-benda yang macam tu Cuma kadang-kadang ada Certain-certain tu Aku rasa macam A bit sensitif sikit So Kadang-kadang kita kena Takpelah Apapun Kalau kau rasa Review aku membantu Korang Untuk pergi tengok tak Next season Dia punya Mak sahabat ni Punya Show Standard Comedy Aku harap kau dapat Subscribe Youtube channel aku Boleh like Boleh share Boleh komen Video-video aku Ok sekian Assalamualaikum Terima kasih telah menonton